Pada kesempatan ini, kembali saya mengajak para penonton sekalian untuk mengulik sejarah Nusantara. Dan untuk kali ini, saya mengajak untuk menelusuri asal-usul bangsa kita. Sampai sekarang, belum pernah ada kesepakatan dari para sejarawan tentang siapakah manusia pertama kali yang layak dijadikan sebagai muara keturunan umat manusia saat ini. Bahkan sebagian sejarawan, seperti menegaskan, bahwa Adam bukanlah muara dari keturunan segenap manusia, atau Abu al-Bashariah. Melainkan, hanya sebatas bapak manusia, atau Abu al-Insan. Dua istilah ini, konon berbeda makna. Pembahasan yang lebih lanjut, kita pisah di video tersendiri. Sementara, Al-Kholaqoshandi di dalam nihayat Al-Irib fi'i Marifat Ansab al-Arab menambahkan, para ahli genealogi dan sejarawan untuk sementara ini, justru lebih sepakat, bahwa bangsa-bangsa yang eksis dan berkembang saat ini, merupakan keturunan dari Nabi Nuh yang selamat dari peristiwa banjir bandang. Lalu, bagaimana dengan asal-usul bangsa-bangsa di Nusantara? Mari kita telusuri bersama dengan menggunakan perangkat ilmu nasab, atau genealogi. Awalnya, Nabi Nuh mempunyai empat orang anak, yakni Kan'an, Ham, Sem, dan Yafetz. Kan'an adalah anak tertua, namun ia tewas diterjang oleh banjir besar karena tidak mau beriman dengan Nabi Nuh. Dari ketiga anak Nuh inilah, penyebaran umat manusia periode kedua mulai bermigrasi. Karena itu, Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak manusia kedua. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Anihayah menerangkan, hirarki nasab setiap umat manusia yang ada di bumi ini, kembali kepada anak-anak Nuh yang tiga orang, yakni Sem, Ham, dan Yafetz. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, Sem adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang Habshah, yaitu Ethiopia dan Afrika, dan Yafetz adalah moyang orang Rum, yaitu Romawi dan Eropa. Berdasarkan pohon evolusi dari kromosom, diperkirakan keluarga Nabi Nuh berasal dari Haplograup IJK, yang merupakan pangkal percabangan keturunan Sem Bin Nuh dari Haplograup IJ, dan Yafetz Bin Nuh dari Haplograup K. Dengan demikian, keturunan Nabi Adam yang selamat dari banjir Nuh, berasal dari delapan komunitas, yakni Haplograup A, B, C, D, E, G, H, dan IJK. Setelah terjadinya bencana pada sekitar 13.000 tahun yang silam, setidaknya muncul tiga kelompok pengikut Nabi Nuh, yaitu, pertama, kelompok timur. Dipimpin Yafetz Bin Nuh, diperkirakan mendiami Sundalen atau Paparan Sunda. Mereka kebanyakan berasal dari Haplograup IJK, dan dari kelompok ini muncul ras baru, yang diidentifikasikan sebagai Haplograup K, kemudian berkembang menjadi Haplograup L, M, N, O, P, S, dan T. Sebagaimana keterangan Abu Hanifah al-Dainuri, Yafetz yang merupakan anak tertua, setelah Kanan mempunyai tujuh orang anak. Mereka adalah Al-Turq, Al-Hazar, Syaklab, Tares, Menes, Kumari, dan Shin. Orang Cina dipercaya sebagai keturunan dari Yafetz, yakni Shin Bin Maghub Bin Yafetz. Dari sini diketahui, kalau Yajuj dan Eajuj adalah anak dari Maghub Bin Yafetz. Kedua, Kelompok Tengah. Dipimpin Sembin Nuh, diperkirakan mendiami Asia Tengah. Mereka berasal dari Haplograup IJK, G, dan H. Dari kelompok ini muncul ras baru, yang diidentifikasikan sebagai Haplograup IJ, kemudian berkembang menjadi Haplograup I dan Haplograup J. Anak-anak Sem Bin Nuh adalah Iram, Ar-Pahsat, Elam, Elifar, dan Asur. Mereka tinggal bersama anak paman mereka Jam, Raja di Tanah Babylonia. Aldainuri berkata, ketika anak-anak Nuh keluar, tergeraklah hati seluruh anak Nuh untuk keluar dari Babel. Maka, Hurasan Bin Elam Bin Sem keluar. Demikian juga, dengan Pers Bin Asur, Rum Bin Elifar, Arman Bin Nuh Uraj, Kerman Bin Tarah, dan Heijal Bin Elam. Mereka, adalah cucu Sem Bin Nuh. Masing-masing singgah bersama anak-anaknya di daerah yang dinamakan dengan namanya, dan dinisbatkan kepadanya. Ketiga, Kelompok Barat. Dipimpin Hambin Nuh, diperkirakan mendiami daratan Afrika. Mereka berasal dari haplogropi JK, A, B, C, D, dan E. Adapun Ham, juga mempunyai anak, antara lain Al-Sin, Al-Hindi, Zen, atau Negro, Habasyah, atau Etiopia, Nubah, dan Kanan. Mereka, menyebar ke wilayah selatan dan barat. Bila keturunan dan anak cucu Nabi Nuh sudah diketahui penyebarannya, pertanyaan yang lain adalah, kemanakah keturunan orang-orang beriman yang turut serta dalam perahu Nabi Nuh selain anak-anaknya itu? Inilah yang masih diperdebatkan. Lalu, siapa nenek moyang orang-orang Indonesia? Para sejarawan memperkirakan, bahwa pasca banjir Nabi Nuh, di Nusantara atau lebih tepatnya di Sundalan, sudah ada satu komunitas Bani Adam, dari kelompok timur, yang diidentifikasikan sebagai haplogropka. Inilah kelompok yang oleh Plato disebut sebagai peradaban Atlantis, yang di Tengarai pernah mencapai peradaban yang tinggi selama ratusan tahun. Akan tetapi, kemudian hancur diterjang banjir, gempa bumi, dan gunung meletus pada sekitar tahun 9600 sebelum masehi. Akibat berbagai bencana itulah, maka komunitas ini pun akhirnya berpencar ke segala penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti Ras Mongoloid dan Altai. Dan secara otomatis, dapat dikatakan telah turut menyumbangkan teknologi peradaban yang maju di dunia secara luas. Setelah situasi di Nusantara dirasakan cukup tenang, sekelompok kecil dari bangsa Sundalan mulai mudik atau pulang ke kampung halaman. Dan pada puncaknya, mereka datang dalam jumlah besar, pada sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum masehi. Mereka inilah, yang kemudian dikenal sebagai bangsa proto-melayu. Sementara pada sekitar tahun 300 sebelum masehi, datang lagi dalam jumlah besar kelompok bangsa dari Asia Selatan, atau India, dan Asia Tengah, yang dikenali sebagai deutero-melayu, dan membawa pengaruh budaya Hindustan di Nusantara. Bangsa-bangsa di Nusantara, sebagian besar merupakan hasil pembauran dari dua komunitas ini, yaitu proto-melayu dan deutero-melayu. Mereka merupakan zuriat, atau keturunan, dari Yafet bin Nuh, dari Haplograub IJK, yang berkembang menjadi Haplograub K, kemudian memunculkan ras baru Haplograub NO. Dari Haplograub NO inilah, kemudian muncul bangsa Nusantara, atau bangsa Austronesia, yang di dalam pohon evolusi, dikenali sebagai Haplograub O1AM 119. Awalnya, nenek moyang Indonesia ini tinggal di daratan Indochina, atau Vietnam, kemudian mencari daerah yang lebih luas. Mereka pun menyebar, dengan menggunakan perahu bercadik, atau bersayap. Pendapat ini menjelaskan, sekitar 2.000 sampai 300 sebelum masehi, perpindahan rumpun Melayu Austronesia dari Teluk Tonkin, ke pulau-pulau di Nusantara melalui dua jalur. yakni selatan, penyebaran kebudayaan kapak persegi, dan kedua melalui utara, penyebaran kebudayaan kapak lonjong. Adapun wilayah penyebaran rumpun Melayu Austronesia ini, adalah Indonesia, Malaysia, Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia. Lalu, menyebar lagi hingga ke pulauan Madagaskar, dan pulau Paskah. Perpindahan itu, disebabkan oleh bencana alam, ketiadaan binatang buruan, serta adanya serangan dari bangsa lain. Sementara, menurut Bahtiar Rifari, pemerhati sejarah dan kebudayaan Indonesia, rumpun Melayu Austronesia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia, berkembang melalui dua jalur. Migrasi pertama rumpun Melayu yang disebut juga dengan Proto-Melayu, atau Melayu Tua, dari Vietnam masuk ke Semenanjung Malaya, lalu ke Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan dari jalur timur, melalui Taiwan, Filipina, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari sini, berkembang suku Batak, Dayak, dan Toraja. Maka tak heran, ketiga suku ini mempunyai kebudayaan yang sangat mirip. Selanjutnya, pada migrasi kedua, dilakukan oleh bangsa Deutro-Melayu, atau Melayu Muda, dengan jalur migrasi melalui Yunan Vietnam, Semanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Sehingga, berkembang suku Jawa, Melayu, Minang, dan Bugis. Adapun orang Papua, Timur, Ambon, NTB, NTT, dan sekitarnya, merupakan migrasi dari keturunan suku Negroid, Wedoid, Sakai, Kubu, Semang, dan Aborigin. Penyebaran ini, bisa juga kita lacak dari bahasa yang mereka pakai. Lalu, sejak kapankah adanya perubahan bahasa manusia? Yang pasti, ketika Adam diturunkan ke bumi, ia hanya menggunakan satu bahasa. Kemudian, bahasa itu diturunkan hingga kepada anak cucunya. Bahasa apakah itu? Tak ada keterangan resmi, apakah bahasa Arab, Suriani, Ibrani, Inggris, Perancis, Spanyol, Indonesia, atau lainnya. Abu Hanifah al-Dainuri, sebagaimana dikutip Sami bin Abdullah al-Maghluts, menyatakan pada masa jam, atau anak cucunya Nabi Nuh, terjadi kekacauan bahasa, anak-anak Nuh sudah semakin banyak, sehingga semakin padat penduduknya. Seluruhnya menggunakan bahasa Suriani, yaitu bahasanya Nabi Nuh. Pada suatu masa, terjadi kekacauan bahasa di antara mereka. Ungkapan mereka mengalami perubahan, dan sebagian bercampur pada sebagian lainnya, sehingga setiap kelompok berbicara dengan bahasa sendiri, yang diikuti oleh keturunan mereka hingga sekarang. Kemudian, mereka keluar dari wilayah Babylonia, dan masing-masing kelompok berpencar ke arah masing-masing. Kelompok yang pertama kali keluar, adalah anak-anak Yafetz yang terdiri atas tujuh orang bersaudara. Mereka mengambil arah, dan menetap di bagian antara timur dan utara. Kemudian, anak-anak Hambin Nuh yang berjumlah tujuh orang, menyusul langkah anak-anak Yafetz. Mereka menuju ke wilayah antara selatan dan Dabur atau barat Babylonia. Sementara itu, anak-anak Sembin Nuh tetap tinggal bersama dengan anak paman mereka, Jam, Raja di Tanah Babel, dengan segala perubahan dan perbedaan bahasa mereka. Ada pula yang mengatakan, asal mula bahasa adalah bahasa Arab. Dari Arab ke Mesir, terus ke Eropa. Dari huruf hijaya, Alif Bakhtasat, lalu berkembang menjadi Alfa Beta Omega. Sebagian lagi menyebutkan, dari Arab ke Persia, India, Melayu. Seperti Dwi, Ika, Diva, yang merupakan kata-kata dari India. Ada pun bahasa Cina, berkembang ke bahasa Jepang dan Korea. Selebihnya, belum diketahui. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.